Hai, salam jumpa kembali. Saya Faddy Pylor, guru referansi. Saya ingin coba mengulas kembali mengenai bank dan referansi. Bank selama ini mendapatkan fee-based income, komisi yang besar, pendapatan yang besar, fee-based income. Tetapi lucunya, ataupun tidak, pas-pasnya. Kenapa? Karena bank itu akan menjadi tertanggung juga. Bank menjadi tertanggung. Bank menjadi tertanggung. Makanya dalam polis referansi yang ada banknya, itu disebutkan bank ABCQQ, nama PT yang mengambil kredit tersebut. Jadi, bank di sini adalah sebagai tertanggung pula. Jadi, bila mana terjadi klaim, maka persen referansi akan membayar klaim kepada bank. Bank sebagai tertanggung. Sangat tidak pantas, tidak layak kalau bank sebagai tertanggung pula di situ, bank mendapatkan keuntungan yang besar. Diskon ataupun komisi yang semestinya dikembalikan kepada pembayar premis sungguhnya, yaitu PT yang mengambil kredit, atau sebagai debit tool, itu diamahkan semua oleh bank. Bank sebagai tertanggung. Dan bank tidak memakan manfaat apapun, benefit apapun, hanya selain kata, hanya referansi saja. Coba sekali lagi, bank terkait dengan bisnis asurasi, bank hanya memakan referansi. Tidak memberikan advis, tidak memberikan konsultasi, atau tidak membantu pada saat terjadi klaim. Ya, bank tidak memberikan bantuan apapun, hanya sebagai referansi saja. Jadi, tidak pantas. Bank mendapatkan full komisi, ataupun diskon yang diberikan oleh pemerintahan asurasi, Jadi, bank sebagai tertanggung, yang hanya memberikan referansi, tidak memberikan benefit apapun terhadap debit tool, ataupun terhadap tertanggung asli. Tidak memberikan benefit apapun, tidak memberikan manfaat apapun, bahkan konsultasi apapun, tidak diberikan. Hanya sebagai referansi saja. Nah, jadi sekali lagi, bank semestinya tidak mendapatkan komisi, berdiskon secara utuh. Ya, mestinya sebagian, setengahnya, mestinya dikembalikan kepada debitor. Ini menjadi suatu, apa, suatu keresahan hati saya. Karena bank juga sebagai tertanggung, ya, dan bukan sebagai broker, ataupun sebagai agen. Dia hanya memberikan referansi, tidak memberikan manfaat, ataupun benefit apapun, kepada pemegang polis, ataupun tertanggung aslinya, ataupun yang membayar premi. Demikian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Saya, guru referansi, Kedipilor. Sampai jumpa.